Ya, saya kenapa keluar dari bank? Ya, panggilan hati aja ya. Ketika kita akan jelas ya dalam Quran bahwa ketika kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel Youtube TV Business. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahakan saya Iman Krisna Musi, selaku owners dari bisnis balai mewah, bisnis kuliner yang ada di Jogja, salah satu ada di Jogja. Kita namanya balai mewah karena method sawah, kita di pinggir sawah, terus kenapa kita lari ke kuliner? Saya hijrah, kata orang hijrah, dari kerja 16 tahun di bank, sekarang saya bergelut di kuliner, yang bertepat di Karang, Trimulyo. Nah, di sini saya, kami, saya dan istri saya, lari ke kuliner, yaitu kopi angkringan balai mewah. Di sini ada kopinya, dan juga ada makanan-makanan yang pas diridah. Jadi, jangan lupa datang ke tempat kami. Ya, saya kenapa keluar dari bank, ya panggilan hati aja ya. Ketika kita, kan jelas ya dalam Al-Quran, bahwa ketika kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Nah, di situlah saya merasa ada sesuatu yang berbeda, dan akhirnya saya memutuskan keluar. Proses keluarnya itu satu tahun. Baru satu tahun kemudian saya keluar, saya pindah ke Jogja. Ya, kenapa? Karena saya pernah kuliah di Jogja. Saya kuliah di Jogja, di Gajah Mada, di manajemen. Terus, saya lari ke Jogja karena biaya murah. Jadi, untuk hijrah, saya pikir Jogja tempat yang tepat untuk saya berkarir dari nol, menjadi lebih bagus lagi. Yang barokah tentunya. Ya, pertama saya nggak lari ke kuliner. Pertama, saya lari berbisnis di Ternak Lele. Di belakang sini, ada Ternak Lele saya, 20 kolam. Nah, proses penat Lele saya tidak semulus apa yang saya bayangkan. Saya udah pernah ternak Lele di Jakarta, 10 kolam berhasil. Setahun tidak ada masalah. Tapi ketika saya running sudah berhijrah, mulailah ujian itu datang. Tiga bulan pertama, saya mau panen di dua minggu sebelumnya, saya mati 4 ton. Jadi, 4 ton mau panen, hilang tuh semua. Tiga bulan kedua, hanya sebagian yang jadi, tapi juga nggak bisa dijual. Tiga bulan ketiga, udah sembilan bulan nih. Nggak ada yang beli, mau panen semua. Nah, akhirnya saya menutuskan, Lele yang udah besar ini, saya apakan? Nah, ex-bank Jogja, ada pertemuan di Jogja, itu memanggil salah satu owner buat bakso. Dan saya belajar bakso di situ sama istri saya, tapi itu bakso sapin, bakso ayam. Akhirnya kita ubah menjadi bakso lele. Nah, ciri makanan di Balai Mewa ini adalah bakso lele kami. Bumbunya tom yum. Jadi, berbeda sekali rasanya. Coba rasain. Dan ada jenis lain semua. Jenis lain dari makanan lele, ada jadi mangkut lele-nya, ada bakso kau lele-nya, dan tapi juga masih ada mie lele juga, masih ada semua, ada tetang lele. Tapi, jika Anda tidak suka lele, ada ayamnya, ada apapun, ada kopinya, semua ada di situ. Tapi, ketika saya mencoba berbisnis di perikanan, akhirnya saya combine dengan kuliner. Makanya, jadi saya running di makanan ini. Kesulitannya, kesulitannya banyak ya, Mas. Dana udah pasti. Jadi, ketika saya bangun kolam lele itu, dana saya habis semua di kolam lele. Nah, ilalanya, Alhamdulillah, ketika-tika niat kita karena Allah, Allah banyak-banyak bantuan dari Allah. Ya, termasuk bangun ini. Ini bangun, saya nggak ada dana. Saya sebetulnya sudah nggak ada dana. Tapi, nggak tahu ya, karena kita berhubungan dengan manusia. Kalau belum minana, saya jalan. Ada saja yang membantu saya. Tanpa terasa, mereka bantu ikhlas. Ini ada rejeki untuk antum, untuk kaya. Dan akhirnya saya bantu ini. Saya jadi, ini yang saya mulai dari nol lagi. Gitu. Boleh coba, boleh datang. Kita punya slogan, mewah sejak pertama kali di lidah. Jadi, coba rasakan. Yang datang sini, Alhamdulillah, balik lagi sih. Sudah repeat lagi, datang lagi sampai order. Lagi, makanannya, bakso-nya. Mie rempah kami. Ini, kopinya. Nah, di kopi ini, saya juga kopinya kualitas, insya Allah, bagus. Kualitas nomor satu. Kualitas ekspor. Kita ngambil dari Jakarta. Dari sini juga ada. Dari teman-teman yang spesialis kopi. Dan kita sedekah kopi di sini. Setiap hari kita sedekah 15 kopi. Pagi 5, siang menjelang sore 5, dan maram hari 5. Jadi, saya sedekahkan. Harga kopi di sini juga nggak mahal. Karena sebagainya saya sedekahkan. Insya Allah. Ini aja karena Allah. Jadi, orang rasakan di kafe. Tapi, nggak usah ke kafe. Kesini aja. Harganya harga mahasiswa. Harganya istimewa. Gitu. Jadi, saya ingin orang yang merasakan ragu-ragu ke kafe. Nggak usah ke kafe. Di sini aja. Harganya istimewa. Ya, itu dia. Pertama, kenapa memilih lokasi dekat sawah? Karena suasananya kita pengambil dapat cirias. Ciriasnya adalah sawah. Suasananya perdesaan. Jadi, orang-orang yang di, khususnya di luar Jogja, pengen suasana yang berbeda, kami berharap datang ke sini, gitu. Ya, nanti kita akan coba ada program-program yang menarik mungkin. Nanti saya lagi coba strateginya, saya lagi pikirkan, kenapa bingkar ke sini, gitu. Mau itu tempatnya nanti kita lebih unik lagi, tapi dengan makanan berkualitas, tapi harganya juga tidak mahal dan pas di kantong. Gitu. Kenapa ya? Suasananya kalau malam lebih enak lagi. Coba datang malam. Malam itu penuh kalau di sini, jadi anak-anak mahasiswa sih. Jadi, coba datang aja. Makanan hanya Rp15.000, kisarannya. Enggak mahal. Ya, situ udah kenyang. Minuman juga range-nya cuma Rp18.000. Kopi luwak kami, kopi luwak liar itu, di luar itu bisa Rp60.000. Kemarin ada minum kopi luwak. Dia kaget dengan saya kasih harga cuma segitu. Oh, di tempat saya, saya pikir mahal. Saya pikir mahal, terus dia bilang, mahal ya, mas? Enggak, saya minum kemarin Rp60.000. Saya minum kemarin Rp50.000. Saya cuma kasih harganya di bawah Rp18.000. Dia kaget. Yang kedua, Kepucino kita juga nggak mahal. Tapi boleh coba Kepucino kita. Itu range minuman. Range makanan nggak lebih dari Rp18.000. Jadi, pasti kantonglah untuk mahasiswa. Nah, kalau untuk mahasiswa, tunjukin kartu mahasiswanya, harganya bisa lebih murah lagi. Nah, itu spesial di kami. Cuma itu media sosialnya belum jalan karena step by step lah. Kita memperbaiki infrastruktur. Kita memperbaiki cita rasa dan makanan kita. Terus dari hari ke hari. Tapi dengan tidak lupa kualitas servis juga kita pertahankan. Kita perbaiki. Dia sementara bari dari IG. Sambil dari mulut ke mulut ya. Cuma dari 3 minggu. Kita perlu 3 minggu ini. Kalau 3 minggu ini, lumayan sih. Sudah transaksi kustomernya sudah 86. Terus, lumayan. Perharinya juga lumayan. Jadi, lumayan lah. Untuk ukuran yang baru, sudah 86 kustomer. Sekali datang itu bisa berlima. Kadang-kadang sekeluarga. Ya, Alhamdulillah. Motivasi kaya. Motivasi kami sekeluarga adalah mencari rezeki yang barokah. Membantu masyarakat sekitar supaya merasakan kopi mahal tapi tidak mahal di sini. Yang kedua, mereka merasakan makanan yang organik. Makanan yang sehat. Karena lele itu tidak jelek yang orang bayangkan. Tata-tata orang itu kotor gitu. Enggak. Saya lele organik. Makanannya pelet dan sayuran. Sehat. Karena diteliti proteinnya sama kayak salmon. Jadi, ada penelitiannya. Saya ingin orang sehat. Makanan kita insya Allah halal, barokah, toibam. Segala macam. Seperti itu. Jadi, datang ke tempat kami. Jangan sungkan aja. Harapannya ini bisa lebih luas lagi ya. Nanti harapan saya buka cabang di Jakarta. Buka cabang di Jogja lebih banyak lagi. Membantu masyarakat sekitar juga lah. Harapannya seperti ini. Dan tentunya kita tetap istikamah di jalan Allah dan barokah. Itu sih harapannya. Tips-nya harus fokus ya. Kita fokus. Terus niatnya juga membantu. Dan karena Allah. Karena ketika niat kita benar, hasilnya benar. Dan fokus tadi. Saya harus fokus nih kayaknya ke sini. Kemarin saya udah sempat coba yang lain. Gak fokus ya. Dari nol lagi jadinya. Jadi tetap fokus di jalannya. Yakin dengan usaha kalian. Anak muda sekarang lebih kreatif. Inovatifnya banyak. Nah, itu dikembangkan. Jadi ketika itu berkembang dan fokus hasilnya. Nah, hasilnya akan lebih maksimal. Prosesnya kita nikmati. Prosesnya kita jalanin. Dan nikmati hasilnya. Itu aja sih.